Jelang pelantikan Presiden muncul instruksi larangan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Hal ini mendapatkan kecaman keras dari Ketua YLBHI Asfinawati yang menyebut bahwa pelarangan itu menyalahi aturan konstitusi. Ketua YLBHI Asfinawati mengkritik keras adanya pelanggaran untuk melakukan aksi unjuk rasa hingga hari pelantikan Presiden dan WAPRES terpilih pada 20 Oktober mendatang. Menurutnya hal tersebut menyalahi konstitusi karena aksi tersebut aksi damai. Asfinawati mengatakan semestinya saat pelantikan Presiden harus mendengar secara langsung aspirasi masyarakat melalui aksi unjuk rasa tersebut. Hal menyampaikan pendapat itu, aksi, itu kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang 1998. Karena itu melarang itu adalah tindakan inkonstitusional, tindakan yang melanggar konstitusi. Kan aksi itu harus diperkenankan selama dia enggak bawa senjata tajam, gitu-gitu ya. Jadi aksi damai itu harus diperbolehkan. Presiden ini kan lembaga publik. Di dalam esensi demokrasi adalah lembaga publik termasuk Presiden itu bisa dikritik, gitu. Presiden dia bisa dikritik, karena itu di negara-negara lain ada pelantikan Presiden dikritik juga biasa saja. Dan menurut saya, kalau Presidennya berjiwa negarawan, dia akan senang dikritik, karena dia akan mendengar di hari pelantikannya apa sebetulnya yang sesungguhnya yang diinginkan rakyat. Sebelumnya Pangdam Jaya, Mayjen Eko Margiono dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Edi Pramono, telah keluarkan instruksi kepada jajarannya bahwa segala macam bentuk aksi unjuk rasa tidak diperbolehkan, hingga hari pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Boya Aditya Triopra Setio memberitakan dari Jakarta.